Kita beralih ke sorotan menarik lainnya saudara, seorang ibu berhasil mengelola tanaman liar yang tumbuh di sepanjang sungai Kapuas, Kalimantan Barat menjadi produk bernilai jual tinggi. Tak hanya mampu memanfaatkan akar keladi air, warga kota Pontianak ini juga memberdayakan perempuan di sekitarnya, sehingga mampu menambah pendapatan keluarga. Tanaman akar keladi air kerap ditemukan tumbuh liar, merambat menumpang pada tanaman lain di sepanjang sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Dengan akar panjang menjulur, biasanya tanaman akar keladi air juga tumbuh tidak terawat di rawa-rawa. Sebagian besar warga kota Pontianak pun mengacuhkan tanaman liar ini, namun tidak di mata intan liana. Seorang ibu berusia 49 tahun ini melihat akar tanaman keladi air dapat menjadi produk bermutu dan bernilai tinggi. Berawal di rumahnya yang sederhana, intan lalu memanfaatkan akar tanaman keladi air menjadi produk anyaman. Akar-akar keladi air dari rawa di pinggiran aliran sungai dikupas untuk diambil tulang akarnya. Tulang akar berbentuk tali panjang kemudian dikeringkan dan dianyam dengan desain kekinian. Menurut Intan, sejak tahun 1989, dirinya mulai menekuni aktivitas menganyam yang diwariskan sang ibu. Sebelumnya, orang tua intan hanya memakai akar keladi air untuk membuat perangkap ikan dan anyaman rumah tangga. Kerap melihat olahan akar keladi air, intan akhirnya menemukan kreasi baru. Terima kasih telah menonton! 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 Hingga kini, Intan masih menjadi satu-satunya perajin yang serius menekuni usaha anjaman akar keladi air di kota Pontianak. Berbagai produk kerajinan yang dibuat Intan dan ibu-ibu kota Pontianak berupa tas tradisional, hantaran mempelai hingga hiasan ruangan dengan harga beragam mulai Rp7.000 hingga Rp500.000. Hasil anjaman ini juga tak jarang dipesan secara khusus oleh pemerintah kota Pontianak sebagai oleh-oleh untuk tamu. Rencananya, pada 16 September mendatang, produk Intan akan dipamerkan dalam Indonesia Frankfurt Festival di kota Frankfurt, Jerman. Hasil kreasi Intan bersama perempuan di sekitarnya diharapkan mendapat dukungan baik dari segi kebijakan, pendampingan hingga bantuan modal usaha, sehingga para pelaku usaha terus tumbuh dan bisa membantu ekonomi keluarga.